Masih bersama saya, Wiwi Eloresa dalam Kompas Pekalongan. Selain dikenal dengan produksi batik, Kabupaten Pekalongan juga penghasil durian lokal maupun kelas premium seperti musangking dan duri hitam. Di bulan Desember merupakan musim durian. Bahkan di salah satu lapak pedagang durian, pembeli bisa merasakan sensasi makan durian di kebut. Musim panen durian telah tiba. Lapak durian kadung tersono di desa Pedawang, Karanganyar, Kabupaten Pekalongan mulai ramai dikunjungi pembeli. Di lapak ini, para pembeli bisa menikmati berbagai jenis durian lokal hingga kelas premium seperti musangking asal Malaysia dan montong dari Thailand. Durian di lapak ini berasal dari kebun yang ditanam langsung oleh Sutrisno, penjualnya. Jika pengunjung kurang puas menikmati durian di lapak, mereka bisa memilih langsung ke kebun durian Sutrisno. Jika ada yang pas dan matang, Sutrisno akan memancat pohon durian dan mengambilkannya untuk pembeli yang bisa langsung memakannya di bawah pohon durian di kebun. Seorang pembeli bernama Iwan dari Semarang, mengaku puas dengan durian di lapak Sutrisno karena harganya lebih murah dan rasanya lebih enak karena matang di pohon. Sutrisno mengatakan, selain dijual di wilayah Bekalongan, duriannya juga dijual ke Jakarta, Bekasi, dan luar Jawa. Durian lokalnya juga sudah hasil kawin silang dengan musangking dan montong sehingga rasanya lebih enak. Harga durian di lapak Sutrisno bervariasi mulai dari Rp30.000 hingga ratusan ribu rupiah per butir tergantung jenis dan ukuran.